Terima kasih telah menonton Si Robi itu kagak mikir Malah nyuruh anak yang songong itu Yang suka utang tinggal disitu lagi Bang Haji kagak ikhlas Dan Bang Haji kagak terima nih atas keputusan Robi Aja Bang, denger ya Robi itu bukan gak punya alesan Kalau sepupunya harus tinggal di rumahnya dia Rumi yakin kalau Robi itu pasti punya rencana aja Bang Rencana apaan sih? Yang mana Rumi tau Emangnya Rumi Allah tau segalanya Tapi apapun itu Rumi yakin pasti punya rencana yang baik Buat sepupunya Iya, iya Si Robi itu memang baik Tapi sepupunya yang kurang ajar Dikasih tinggal beratis Dibaikin Dikasih makan Dikasih minum Dibayarin hutang Malah mau dijanjiin Dikasih kerja Enakkah gak? Kan enak banget tuh Eh, Aja Bang mau kemana? Bang Haji gak? Tahan nih Lama-lama disini Kelisah Bang Haji mau ke rumah Rupangan aja Rumi ikut Yaudah ayo Ngekor aja belakang lah Cahai Boge Aduh Boge Maaf Curahkan Baci Rumi Maaf curahkan Baci Haji Mantan Maaf, maaf Gak gak ada maaf Boge Curahkan Baci Haji Mantan Bercanda kali Eh, gue serius Mau bercanda Gue gambar juga Bukan, betul ya Siap Cabun kumis lu gue tau loh Hati-hati Baca Rumi Iya Makasih Pak Mogi Sama-sama Hormat Rek Curahkan Baci Haji Mantan Kenapa mulutnya panjang begitu Nah, manyon aja Gak ada senyumnya juga Jangan-jangan Lagi diceramain Sama biniknya Heran Jadi lelaki kok Mau-maunya Diceramain sama istri sendiri Tapi Curahkan Baci Haji Mantan Emang tukang bikin masalah sih Assalamualaikum 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 Gunsalan Assalamualaikum Rumi Mau lihat cucu-cucunya ya Rumah anak ada nih? Rumah anaknya lagi pergi Mau betulin komputer katanya Perginya udah lama nih? Udah lama kok Terus yang di rumah ini Nini sama siapa? Amin Kira-kira lama gak ya rumah anak? Datangnya nih? Ya, dia bilang sih gak lama Tapi mau sampai dulu Lima aja Pergi ya Sebelum si Rubi pulang katanya sih Gitu Ya Haji abang gak ketemu rumah anak kita Doni ada mah? Ada tuh di dalam Lagi di mata-mata yang sama Aki Bagus kalo begitu mah Orang songong kayak gitu Emang harus diawasi Waspada Kagak boleh lengan dikit juga Itu Selama Aki tau Si Doni telaku hanya begitu Terus diawasin Dia bilang Aku gak takut ke depan si Doni Gitu dia bilang Ya deh Ayah mau masuk dulu ke dalam deh Nih Dia rumah mau ikut? Enggak ah Rumi disini aja Sama Nini Ya Nih ya Iya Ya udah Bang aja mau masuk dulu Ya udah aja bang masuk aja Bener nih Rumi gak mau masuk Enggak nih Disini aja Kalo begitu Rumi ya Nini ambil teh dulu Air minum buat Rumi Sama Bangku deh Kursi bab duduk Ya Iya Ya Ya Nih Liat ini Ya Be Likit kaget lah Julu Ya Yalah Be Mata-mata Kukutaran banget Begini sih Cari dong Tempat yang rada Ngumpet gitu Mau cari tempat Tempat dimana lagi Loh kira di hutan Eh Dia mau kemana tuh Be Kalau balik mau ke dapur Aduh Ikutin Be Car kita liat itu si Aya Ntar kita cilap Demet deh Barang-barang Banyak juga lo Jut Yung Yung Saya cuma mau ambil air Teruang kok Ya siapa tahu aja lo Diam-diam Mau ngembat Barang-barang yang ada Teruang tabung Ini barang si Robby disini Semuanya harganya mahal-mahal Sebagian dibeli di luar negeri lagi. Saya gak mungkin ngelakuin itu, Pak Haji. Mana ada orang yang mau dibuat jahat ngomong di depan. Yah, sepi dong penjara. Semua maling ketahuan duluan. Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. Ini orang biar udah pake kopya haji. Omongannya tajam bener. Sakit hati gue kayak disiletin. Saya permisi dulu ya, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sam. Kasih, Dik. Yoi. Nih, Sam ya. Dik, udah lurus belum, Dik? Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Nah, Nih. Ayo bawa kue-kuenya. Cobain ya. Makasih, Pak. Loh. Kue-kue sama minuman siapa tuh? Eh, Pak. Eh, Rum. Udah lama ya? Enggak, Pak. Oh iya, Pak. Rum udah liat-liat tuh ke dalem. Bagus sih ini tuh ya, Pak. Iya. Itu yang desain CD tuh, Rum. Oh iya, iya, iya. Bagus banget, Dik. Jadi kapan mulai dibukanya? Rencananya nanti mau mengundang Warga kampung diku semua Sama anak-anak yatim. Ya, buat selamatan di belajar CD. Oh iya, iya. Bagus banget tuh, Pak. Kalau misalnya ada anak yatim. Supaya anak yatim juga bisa belajar di sini juga gratis. Atau enggak, gini aja, Dik. Kamu khususin setiap hari Minggu khusus anak yatim. Iya, Ceng. Insya Allah ya. Iya, iya. Ini Mbak Robi. Bentar ya, Pak. Assalamualaikum, Bi. Umi lagi di mana sekarang? Ini Umi lagi di rumahnya Pak Rodi ya? Oh, gitu ya. Terus? Oh iya, Bi. Laptop abi. Tadi udah Umi kasih ke rumah servis. Katanya nanti kalau udah selesai, dikabarin, ditelepon. Oh, terus gimana-gimana? Bisa diperbaikin nggak? Ya, lagi dicoba sih, Bi. Lagi diliat dulu. Nanti ditelepon kalau misalnya udah selesai. Oh, yaudah. Kalau gitu tunggu aja. Oh iya, Umi. Umi masih lama nggak di rumahnya Pak Rodi ya? Kayaknya udah lama deh, Bi. Oh, yaudah kalau gitu. Umi tunggu Abi ya. Nanti kalau misalnya Abi pulang kantor, Abi akan jemput Umi. Ya, di rumahnya Pak Rodi ya. Ya, yaudah kalau gitu. Makasih ya, Bi. Yaudah ya, saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Bagus deh. Bagus ya, Rumi. Assalamualaikum. 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 Wih di bimbelnya Siddiq bentar lagi mau dibuka nih. Iya ya, Jon. Tapi sayang baru dibuka sekarang. Kenapa nggak dari dulu-dulu aja? Kan biar bisa Viva ikutan belajar. Biar bisa pinter kayak Siddiq juga. Wah, udah. Lu tuh dibimbing sama gue aja. Master Hisam, ya gak? Betapa pinter. Ya. Makasih ya. Waalaikumsalam. 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 Ya. Bang. Oh iya. Bang. Rencana ngebangun rumah kita gimana? Kapan dimulainya? Ya, gue juga pengen rencananya sih. Cepet. Cum. Terus, abang udah bikin perencanaannya belum? Ya, nah tenang aja ya. Gue udah bikin perencanaannya nih. Jadi, kan kita juga bangunnya harus pelan-pelan. Nah, di tahap awal ini gue sih kepengennya tuh biayanya kagak lebih dari 120 juta. Terus, kumahak? Nih ya. Pendapatan kita nih dari warung herbal ini sebulan itu kadang 13 juta. Kadang juga 11 juta. Kadang 9. Kadang 8. Pokoknya kagak tentu dah. Terus gimana, abang? Ya, bulan depan mah. Yang pasti kita udah harus mulai. Bayar cicilan Cuk. Kempo sama ke Cik Mahmud. Kempo itu 3 juta. Ke Cik Mahmud 2,5 juta. Jadi totalnya buat bayar cicilan itu 5,5 juta. Nah, iklan lo nih. Lo siap kagak? Nata keuangan kita yang sisanya tinggal sedikit itu. Ya siap, Atu. Bener nih. Ya bener, Atu, bang. Pokoknya Cuma mau prihatin terlebih dahulu. Ya, bagus kalau begitu Cuk. Mudah-mudahan penjualan online kita semakin maju ya, bang ya. Amin. 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 Cuk. Cuk setiap hari juga berdoa. Supaya cita-cita kita cepat digabungkan sama Allah. Amin. Amin. Ini bang, yuk ya. Oh ya, terima kasih ya. Terima kasih ya bang. Ya. Oh ya. Terima kasih lah ya bang. Terima kasih lah itu. gue lagi mikir gimana caranya gue bisa ngambil raun lagi ke tangan gue iya tapi tetep aja gue agak rela dari tangan si neneng apalagi tinggalnya di bengkel tuh apalagi di bengkel itu ada si rojik tonggi itu yang keringetnya bawa oli mainnya obeng gue agak ah gue agak percaya pokoknya misi tonggi juga amin nenek marconing gue agak percaya mana mungkin dia bisa ngedidik anak gue lo bayangin ping tiap hari anak gue disuruh belajar matematik IPA IPS apaan anak disuruh belajar begitu mulu lame lame tuh anak melempem takut amin orang bang kapan si raun bisa ngadepin orang makanya gua kepengen si raun untuk belajar amin gue belajar jawara biar dia berani biar dia jadi jagoan itu begitu maksudnya ping tapi kan bang baik bang sholat lagi bang muset jadi lu nyangki gua gak pernah sholat eh ping asal lu tahu kau nih haji kaki gua pernah nginjak tanah susi lo tahu nggak kalau cuman nginjak onta juga banyak nginjak bang malah duluan dari abang nginjaknya malah duluan onta yang sampe daripada bang kadun buset gua udah kurang ngajar lo pingin sama gua lo lama-lama gua udah sama-sama yang namu onta buka berantakan badan lo ribut nih ngomongan media ini lama-lama nih malas gua tahu nggak ngajar lo enak ngomong lo keberalikin lo udah gangan lo nih kawak aja lo huah